Selamat pagi kawan-kawan, mari berpetualang bersamaku di Fauna Explore Project Bergabunglah dalam persaudaraanku, maka saya akan senantiasa menyajikan video yang indah dan juga berbagi pengetahuan untuk kalian Halo kawan-kawan, selamat pagi dan selamat datang di channel Pembisik Fauna Pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke tempat yang sangat terpencil dan indah Ya, masih di area Purbalingga saja dan sebelum menjemput teman saya, saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat dulu burung hantu Tito Alba dan burung gagak dan kebetulan di belakang saya itu ada gunung terbesar di Pulau Jawa terbesar kedua yaitu Gunung Selamet tapi sayangnya gunungnya sedang tertutup awan dan ya, saya akan langsung saja pergi untuk menjemput teman saya ya, sampai jumpa lagi nanti ya kawan-kawan, ini dia burungnya, burung hantu jenis Tito Alba ini merupakan burung hantu jenis yang terbesar dan biasanya digunakan oleh para petani untuk membantu menangkap tikus-tikus di sawah dan kemudian ini adalah burung gagaknya burung gagak ini merupakan burung yang paling cerdas diantara burung-burung yang lain dan biasanya digunakan oleh orang untuk melakukan ritual ilmu hitam dan ini karena kebutuhannya jadi ini dihargai dengan harga yang sangat mahal biasanya sampai 1 juta rupiah gunakan rupiah saya ingin melakukan tanggungan dan ini tidak bisa menarik lalu banyak yang ada yang satu-satunya saya ingin melakukan suatu hari buat silahkan air sayang 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 selamat menikmati ya kawan-kawan sekarang saya sudah mulai memasuki area bukit siregol sudah terlihat vegetasinya sudah mulai berbeda dari yang di area pemukiman warga itu sudah terlihat pohon-pohon dinas dan karet dan saya dapat berita kemarin sekitar seminggu yang lalu ada orang yang meninggal di sini di sungai Tambra di curang itu katanya terseruduk oleh pebihutan yang sedang diburu oleh penduru dan saya penasaran seperti apa sungainya nanti saya akan masuk ke sungainya dan berenang di sana oke ikuti saja percalaan saya saya akan sedikit informasi untuk kalian bahwa di sini itu tidak ada angkot yang lewat sini maka dari itu warga yang hendak pergi akan menggunakan polcoak spesial buat kalian hari ini saya mendatakan artis dari Jepang namanya Naruto ini dia orangnya tapi sayang Naruto ini orangnya agak pemalu ini ya lihat sendiri itu Halo kawan-kawan selamat pagi selamat datang di channel Pembisik Fauna saya hari ini akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan di sebuah lokasi yang sangat terpencil dan indah dan di belakang saya itu sekitar 200 meter jaraknya ada tepi yang sangat tinggi yang tingginya sekitar 500 meter dan di area sini saya akan mengajak kalian untuk sedikit mencari binatang-binatang yang siapa tahu ada yang bisa saya temukan dan untuk berbagi pengalaman bersama kalian maka dari itu untuk membuka hari ini saya akan membuka kaleng minuman dan bersulang untuk kalian selamat menikmati Nah kawan-kawan Area yang sedang saya kunjungi ini Bernama Sirekul Area berbukit-bukit Dengan durang yang sangat dalam Berdalam sekitar 200 meter lebih Dan ini Desanya namanya Apa? Sirekul Desanya? Kramat Kecamatan Karamocol Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Indonesia Dan jalan ini Masih relatif sangat cepat Dan berbahaya Karena tebinya ini sangat Dalam Ini jurangnya Dan disana juga ada Jalan Yang mengambil Kesalahan itu Sangat berbahaya Dan ini ada Pipa-pipa air Untuk mengairi perkampungan Warga Dan inilah dia Sirekul Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati dan sangat berbahaya kalau lewat sini malam hari karena tidak ada penerangan jalan dan banyak jalan yang sudah rusak dan jalan yang juga sangat sempit dan katanya dengar-dengar disini juga ada macan ya kawan-kawan tadi saya lihat di pohon itu itu ada banyak lutung tapi sayang lutungnya keburu pergi tidak sempat terekam dan saya akan coba cari lagi siapa tahu ada lagi ya itu dalam sekali disana nah kawan-kawan saya akan coba mulai masuk ke curang itu lewat sini nah sekarang saya sudah berhasil masuk ke curang dan ini dia sungainya sungai tambrak sungainya tidak terlalu besar tapi arusnya sangat deras dan dipenuhi dengan batu-batu yang sangat besar kalau teman-teman saya disini menemukan lewan ini wih anggang-anggang namanya gigit olorak ini berak-kerak sih berak-kerak ternyata dan cepat dan sekarang saya telah masuk ke sungai ini sungainya indah sekali siapa yang akan siap mencebur ayo kapo ini sangat dalam guys oke saya akan beranikan diri untuk mencebur kita video kita video bisa orang nge-color kan jeluk bahasnya kang ini cemen rumahnya tidak berani dia tidak berani tidak berani ayo kash 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 Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati ya kawan-kawan tesas-tesusnya di daerah ini itu masih ada orang misterius orang hutan manusia hutan yang sangat misterius dan orang-orang sini menyebutnya Wong Alas ya sejenis manusia manusia primitif tapi dengan kegaibannya yang menyelimuti wilayah ini dan sebenarnya area ini sangat bagus untuk berkemping dan berpetualang dan mendaki tapi sayangnya ya itu dia disini masih ada manusia hutan jadi sangat tidak disarankan untuk berkemping disini bisa-bisa kalian nanti dimakan terima kasih terima kasih Nah kawan-kawan Di sini itu Bukitnya itu mengalirkan air Di mana-mana ini ya Banyak sekali Aliran air Dan airnya Sungguh-sungguh sangat cernih Dan segar Lihat di sini airnya Sekarang sekali Sudah diminum Sekarang sekali Nampak direbus Nah kawan-kawan Sampai di sini dulu Perjalanan saya hari ini Terima kasih telah menonton video ini Semoga kalian menikmati Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Dengan petualangan-petualangan Yang lebih menarik Dan binatang-binatang Yang lebih Eksotik Bye-bye Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini